Halo deh kembali lagi bersama saya Mas Bonong dan saat ini kita ditemani oleh Mas Maman dari channel Blind Project dan Maman Black dan kebetulan kali ini kita menjajal konten baru yaitu belajar podcast oke sebelum sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan like comment share dan sama subscribe dan dengan subscribe kalian kalian sudah membantu channel kita berdoa untuk berkembang lebih baik lagi so here we go dalam video kali ini kita akan membahas eh ya ya panas barang panas jadi enggak adem dari ini tapi panas yaitu janda semakin di depan kenapa bisa begitu Pak ini ada berita viral kemarin yang terjadi di Sulawesi sih tapi nggak ngerti Sulawesi mana saya lupa ya pokoknya kita dengar dan lihatlah dan itu viral yang membuat viral itu adalah begini seorang kepala Satpol PP menyewa oknum polisi untuk membunuh anggota disukup karena rebutan janda itu tuh bahayanya disitu gimana Mas? gimana? kita bahas asik ya kayak di film-film ini film Bollywood yang kalah gitu ya bener-bener drama ya drama kalau misalkan diangkat di serial Netflix kayaknya masuk banget ya tergantung sutra darahnya sih ohhhhh iya 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 sik nanti pas membahay dahs selama hahaha diunjang 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 hahahaha atau gimana Mas? passerwa gimana karena pai eeoh 이�eh Maria bukan bermaksud untuk merendahkan atau melejahkan para single mom istilahnya ya atau janda Tapi memang ini faktanya Jadi diberita itu memang Seperti yang Mas Bonung bilang tadi Seorang Istilahnya oknum pejabat Menyewa Istilahnya pembunuh Dengan Tapi profesinya Penegah hukum Untuk Membusnahkan Pesaingnya Dalam berburu janda Tadi yang juga sama-sama orang Orang oknum Dinas lah Ini keren sebenarnya Sangat keren Jadi mohon maaf Untuk Mbak-mbak atau ibu-ibu yang janda Kita meramehkan sekali lagi Mohon maaf Memang faktanya seperti itu Biasanya memang Mungkin Ini jandanya anak satu Kenapa bisa direbutkan Karena kalau anak satu itu Tidak begitu berat Sip-sipi Tidak Maksudnya Pengalaman ini Tidak Ini Biasanya kalau anak satu itu Orang itu mikirnya Oh masih bisa lah Masih mojol Bisa untuk Diramut Iya Karena anaknya gak banyak Kalau anaknya banyak kan Walaan neng Rambutnya Gitu loh Janda kembang Gitu gak Iya Biasanya itu yang Paling mudah Memang katanya Itu Janda anak satu Jadi kalau Jadi kalau misalkan Dari kerjaan ini itu Membuktikan Percaya Percayaan saya bahwa Janda itu lebih Menar daripada Anak perawan pak Itu Setambah Iya Kadang memang Mohon maaf Perawan casingnya aja Katanya Di sini Locer Ya bukan bermaksud tadi ya Mohon maaf Bukan untuk Bionan sebenarnya Cuman ya Itu Yang gak habis pikir itu Kok orang-orang Ini kan termasuk Oknumnya yang Orang penting lah Istilah ya pak Lebih kayak Oknumnya Sadar Hukum sebenarnya sih pak Lebih gak mikir Maksudnya Kecuali kalau orang gak Pendidikan Istilah ya pak ya Ini kan sudah cukup Makan sekolahan Berapa ini Mungkin Jajahnya juga Tinggi banget Udah Makanya itu Kok bisa Tapi Kalau Dari kejadian ini Sebenarnya ada Peribahasa pak Dari Dari inggris sih Dan ini gini Everything Is fair In love And word Semuanya itu Adil Jika berurusan dengan Rasa cinta Dan perang Nah ini karena Masalah perasaan Semuanya Sama Gada badan Sama jakaran Iya Semuanya itu Patut diperjuangkan Atas nama cinta Meskipun itu Menghilangkan jawab orang The power of love The power of love Gimana ya Menurut teman-teman Jadi gimana Tulis di kolom komentar ya Habis dikira Apa yang mau dibahas Apa yang memang aneh Iya Dengan Tingkat Pendidikan yang Seperti itu Seperti mas Bono bilang Ada pepatah Barat Mengatakannya Everything is fair In love And war Semuanya Gimana Kita gak bisa Menyalahkan juga Memang Berhubungan Dengan Asmara Padahal Padahal Apa ya Kadang Istrinya sendiri Juga Mungkin Harusnya Bisa Ini para Ibu-ibu Mereka Tapi Kejadian ini Mungkin Bisa lebih Mungkin Merawat diri Perhatiannya Keluarga Dan Suami Terutama Harus Terlebih Ditingkatkan Apalagi Zaman Sesmet Pak Ya Bisa Zaman dulu Belum ada Sesmet Pinteran Maling Ketimbang Polisi Jadi Gak bisa Dibahas lagi Memang Aneh Menurut saya Kalau Misalkan Kita buat Guyonan Sejanya Gak bisa Cuma Khawatir Balik Khawatir Balik Jadi Manusia Kan Gak Mesti Seperti Mas Benung Berasaan Cinta Gak Mandang Bulu Khawatir Nanti Iya Kita Sekarang Belum Tapi Tapi Amit 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 Dijogok Amit Ternyata Di Suatu Periode Nanti Amit Amit Semoga Tidak Kalau Kita Ngomong Cinta Itu Buta Ini Sebenarnya Bukti Nyata Si Pak Bukan Hanya Buta onion Project ики Love Is Blind minum dulu sambil diseruput kalau melihat kasus yang terjadi di Indonesia apalagi melibatkan cinta gitu pak ya itu memang sebenarnya banyak sekali contohnya kayak kasus nyarian jagal yang memutilasi banyak korban itu kan ya dan kebetulan kalau diusut dari usutannya itu ternyata lebih ke latar belakang cinta masalah perasaan terus kemarin juga ada kejadian yang viral juga di Malang itu ada seseorang pasang kekasih nah ini kekasih yang laki-laki itu perempuan laki-laki itu ingat saya itu dia itu tega membunuh kekasihnya karena cinta segitiga juga itu lah dek cinta tak selamanya indah di iyaaa kasih lagunya nanti mas adik cinta tak selamanya indah dek ya sebenarnya apa ya memang kalau di katakan cinta itu buta itu adalah peking atas sebenarnya tapi itu bukan masalah cinta sih lebih kayak dalam pandangan Islam itu lebih kayak godaan setannya lebih kuat jadi kita iman dan takwanya ini kurang iman boleh kuat tapi kalau Imran jebol pasalam jadi imannya memang masih gini naik turun naik turun manusiawi pak manusiawi semoga aja iman kita terus naik pak ya amin kalau di tempat-tempat ibadah imannya ibadah iman budalna hugos open table aplikasi bungkus bahkan ini ada loh pak di salah satu kota tetangga ini awal di kotanya itu menyarankan ee ee untuk download salah satu aplikasi micet memantau ee alasannya sih memantau praktek-praktek gitu kayak tidak jual daging online lah itu wisata lendir ee gitu jadi gimana ya itu ee apa menurut Caman gimana itu agak-agak meledrek sedikit ya tapi tetap apa masih berhubungan berhubungan masalah perasaan masalah jalan berlendir tadi iya sebenarnya kalau dari kejadian itu bisa membuktikan bahwa tidak semua kadang ngomong pejabat itu gak enak tapi masih ngomong iya kadang gitu kan ya oknum ya oknum gitu kan ya jadi tidak semua oknum yang bekerja di pemerintahan itu atau di lembaga negara tidak semuanya tuh ee 100% bersih ada yang belok titik lah gitu kicip kicip gitulah iseng awalnya nah inginulah aduh rotok kontroversial juga iya gak apa-apa ya iya 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 motivasi aduh dari motivasi pemimpin tadi itu untuk memberikan arahan kepada tawahannya untuk mendownload aplikasi itu yang notabene semua orang tahu disini itu maink bolongan tok gitu kan ya bolongan bergerak dan banyak lendirnya itu kita berpikir maksudnya disini bokep kabarnya nih pikirannya kayak gitu loh ya gimana ya kalau kata netizen kan gitu kalau urusan selangkangan kan cepet cepet sekali di negara wakanda ini ya cepet satset satset buat captioning gunu tadi ya memang apa ya konten-konten bahkan konten-konten pun mbak kalau berhubungan dengan itu memang nggak bosan gitu pokoknya kalau bisa jangan ngomong selain itu kita sendiri pun kalau membahas itu ya semangat ya memang nggak bosan nih tapi tetap baru sesuai ini normal jangan melanggar ininya gitu ya memang enak sampai singkat kepingin itu bahkan yang viral itu juga ada lagi waktu apa ya istilahnya waktu ada kan itu di sosial itu ada tersangka itu kayak press conference itu ditanya sama salah satu petugas itu kenapa janda itu dia jawabnya sambil ketawa oh respect gitu refleks nah janda itu lain apa ya kita tahu sendiri oke ceplikannya kayak gini ya ada jadi memang gimana nggak bisa aja masalah jadi menghirusan celangkangan ya harus harus pisang krim sendiri loh iya 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 harus tahu batas jangan sampai kelewatan itu aja sih Bang kita bisa kalau diteruskan bahaya bahaya-bahaya rime khawatir debol kita cakramnya sudah agak aus ini butuh ganti kampasrim ya jadi intinya sebenarnya kalau misalkan kita pun ingin memperjuangkan seseorang itu setidaknya gunakan akal pikiran kita jangan sampai nafsu kita itu kayak menguasai dan sampai di gelap mata sampai akhirnya memberanikan diri untuk menghilangkan nyawa orang lain nah itu melanggar hukum Pak ya karena bedanya kita dengan hewan kan itu Pak ya kalau kita dikasih akal ya betul sekali jangan sampai kehilangan akal eh kehilangan akal apa ya ya bener kehilangan akal pikiran kehilangan akal sehat dan kalau kita melihat dari kejadian tadi itu yang seseorang menyewa oknum sampai membunuh orang lain itu mungkin hukumannya paling berarti hukuman mati sih Pak soalnya kan sudah direncanakan gitu kalau sesuai perundang-undangan nih itu mungkin dia hukuman maksimalnya tuh hukuman mati karena itu tadi wis menurut saya termasuk bukan manusia karena kehilangan akal sehat betul sekali oke itu aja menurut saya Pak mungkin ada tambahan Mas Bono oke kalau ditambahin nanti maksimal tambah suai ya mati teman-teman bosen juga iya tapi kalau bahas ini memang nggak ada bosennya iya kata ada salah satu bang Singgitir Abaya apa tuh ada lahbetulnya Itu lebih ok ok kalau בעjar berarti memang ogo-ogok tok urusan ogo-ogok tok ogo-ogok tok memang ngindir gitu tapi kenyataan lagu band lama berdasarkan realita gini ya ada nanti kita akan teman-teman cari di pelabung-pelabung ini namanya jangan asem band mungkin bisa ditampilkan sedikit aja semoga tidak dolar kuning ya sekian dulu video dari kami dari mas Bonon dan juga mas Maman jangan lupa komen, share, dan subscribe karena dengan subscribe kalian telah membantu kami untuk berkembang lagi channelnya menjadi lebih baik lagi so guys, this is the end of the video we are going to see you guys in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax